Halo Sobat Fakta Bang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus menggabarkan soal berita-berita viral di tanah air Terutama soal soal berita tanah air yang selalu bikin berita Karena dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kali ini kita akan menyoroti Duo N Nah siapakah Duo N itu? Duo N adalah wanita atau gadis yang memang bikin heboh di beberapa minggu terakhir ini N pertama adalah Nisa Sabian N kedua adalah Nadia Arifta Nah bagaimanakah kesamaan keduanya? Kenapa netizen menyebut-nyebutnya sebagai Duo N? Dan kemudian dibanding-bandingkan pula dengan kisah masa lalu Yakni hubungan Ahmad Dhani, Maya Estianti dan juga Mulan Jamidi Eh Mulan Jamilah kok Mulan Jamidi Kemudian juga dibandingkan dengan istrinya Pak Ahok Mantan Gubernur Jakarta ini Memang ada kemiripan dari kisah-kisah mereka berdua Bahkan ada kisah bahayanya foto bertiga Karena ada foto bertiga yang membuat atau berujung kerusakan sebuah hubungan Yuk kita kupas-kupas tipis-tipis di fakta Bang Pin Biar nggak panas-panas Oke kita bahas dulu Duo N Ya Nisa Sabian dengan Nadia Arifta Memang kisahnya mirip ya Mirip artinya Duo N ini yang menjadi penyebab atau dituduhlah digosipkan Menjadi penyebab keretakan hubungan seseorang dengan seseorang yang lain Nisa Sabian diduga menjadi sumber keretakan dari Ayus dan Ritif Airus Sementara Nadia Arifta diduga menjadi penyebab keretakan hubungan antara Kaesang dengan Felicia Tisu Antara Nadia dan Nisa Sabian nampaknya sama Mereka ini easy going Easy going dan juga ramah Ceria orangnya Sehingga mungkin easy going dan ceria ini mudah menarik minat laki-laki meskipun sudah punya pasangan Sementara Ayus dan Kaesang juga punya kemiripan Yakni cool, calm, dan confidence Sementara kesamaan dari Duo N ini juga mereka sampai saat ini belum melakukan klarifikasi Klarifikasi hanya seputar orang-orang dekat dari mereka masing-masing Jika Nisa Sabian yang melakukan klarifikasi adalah ayahnya Maka di pihak Nadia adalah omnya atau pamannya yang juga melakukan klarifikasi Persamaan lagi antara Duo N ini adalah bahwa memang Nadia ini dikatakan sebagai bawahan dari Kaesang Sama dengan Nisa Sabian Yakni vokalisnya dari Ayus Sabian Artinya dia berada di bawah manajemen dari Sabian Gambus yang dikomando oleh Ayus Sabian Artinya kedekatan hubungan ini bisa menimbulkan cinta lokasi yang akhirnya cinta itu berpindah lokasi Namun bedanya antara Nisa dengan Nadia Kalau Nisa itu dikatakan atau digosipan serta dituduh merebut suami orang Tapi kalau Nadia hanya merebut pacar orang Artinya janur kuning belum melengkung Jadi cinta bisa menjadi milik siapapun Dan bahkan ada juga yang membandingkan kisah perebut pacar atau suami orang ini Dengan foto mantan gubernur DKI Jakarta Sekaligus yang sekarang menjadi komisaris utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok bersama Veronica Tan Saat itu istri Ahok yang saat ini pupus Nastiti Devi memegang kamera Kemudian menjepret mereka bertiga Tahun 2018 Ahok menggugat cerai Veronica Tan Setahun kemudian tahun 2019 Ahok menikahi pupus Nastiti Devi Kemudian ada juga foto Maya Estianti bersama Ahmad Dhani dan Mulan Jamila Ahmad Dhani dan Maya Estianti pun resmi cerai tahun 2008 yang lalu Dan kemudian karena mereka sudah membangun rumah tangga sejak 1996 Lalu Ahmad Dhani menikahi Mulan Jamila tahun 2009 Dengan demikian maka yang dimiripkan dalam kisah ini adalah bawahan yang merebut majikan Kita tahu Mulan Jamila adalah bawahan dari Ahmad Dhani Saat itu dia bahkan menjadi vokalis dari duo ratu yang dikomando oleh Maya Estianti Namun karena yang pegang manajemen adalah Ahmad Dhani Maka Ahmad Dhani sangat dekat dengan Mulan Jamila Sementara Veronica Tan sebagai istri Ahok Merupakan istri dari seorang gubernur yang mempunyai bawahan pupus Nastiti Devi Maka dari itu netizen memberikan saran untuk tidak foto bertiga Yakni laki-laki istrinya dan bawahannya Atau pacar pacarnya dan bawahannya Ini akan menyebabkan hubungan kandas Katanya sih makanya dilebeli dengan bahayanya foto bertiga bukan sekedar dongeng Yang jelas hubungan cinta lokasi Hubungan cinta asmara dengan lawan jenis itu memang akan muncul dari kulino Kalau kata orang Jawa Witing Trisno Jalaran Soko Kulino Munculnya cinta itu berawal dari terbiasa Karena terbiasa tumbuhlah cinta Karena sudah cinta maka cinta yang lalu biarlah berlalu Mungkin begitulah ceritanya Kemiripan antara Nisa Sabian, Nadia, Puput Kemudian ada juga Ahmad Dhani, Maya Estianti, dan Basuki Cahayapurnama Serta Kaesang Pangarap Tokoh-tokoh muda yang belajar dari tokoh-tokoh tua katanya Oke sekian perbandingan ini Mudah-mudahan semuanya mendapatkan jalan keluar yang baik Karena show must go on Hidup tetap akan berlanjut Seperti Maya Estianti yang saat ini mengaku untung sudah bercerai Dari pernikahan masa lalunya Karena saat ini dia hidup lebih bahagia bersama suaminya yang baru Kita tunggu saja nasib Felicia, Veronika Tan, dan juga Riri Yang rumah tangganya kandas akibat adanya orang ketiga Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.